Gua ngeliat langsung di rumah ketiga dari rumah gua itu Bener di diri, sorry dari kaki sini sampai sini pertama mati Itu gua gabisa gerakin bang Sampai denggul? Sampai denggul, diatas denggul Gua masih kejang-kejang bang, gua kayak orang kejang-kejang Gua ngerasain itu Yang gua liat depan pintu gua, itu gua lagi berdiri Apaan anjir? Gua sendiri lagi berdiri disitu Lu ngeliat diri lu sendiri? Gua ngeliat diri gua sendiri di depan pintu kamar gua Tiba-tiba makin naik bang Mati rasanya itu makin naik Gua makin ke atas paha, atas paha, atas paha, sampai sepinggang Harus lu sampein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samsul Mr. Horror Pada kesempatan kali ini gua gak bakal bawain cerita kayak biasanya nih Karena udah banyak banget requestan dari lu yang sering komen di kolom komentar Youtube gua Yaitu datangin narasumber Nah spesial banget nih buat lu nih Kali ini gua bakalan ada segmen yaitu ngundang narasumber nih Dan cerita yang mau dibawain tuh ngeri-ngeri sedep Tapi bukan seputaran gunung nih untuk yang pertama kali ini Dan si orang ini pun masih salah satu temen atau kerabat gua sendiri Buat ceritanya kayak gimana Lu wajib pantengin channel ini sampe abis Dan buat lu yang mau support gua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gua ke banyak orang Dan buat lu yang mau ikutan open trip Jangan lupa kunjungi ke instagram gua samsul.1010 Kali ini gua bakal nge-gosip seputaran demit Yang ada di rumah si temen gua ini nih Kira-kira apa ya Kita mulai ke gosip horror Gossip horror Dimulai Sebelum masuk ke ceritanya nih Atau kita nanya-nanya tentang apa aja nih kejadian yang dialami Sama temen gua ini kita kenalan dulu kali ya Halo bang Halo bang Siapa namanya bang Iban bang Iban Tinggal di negara mana bang Iban Sering ke rumah bang Sering ke rumah bang Ya kan yang lain belum tau Yang lain belum tau Dimana Di Pondok Bahar Pondok Bahar Asli orang Tangerang bang Asli Pondok Bahar Kesibukannya apa Untuk sekarang kesibukannya belum ketahuan Pengacara Pengacara Pedagang bang Oh pedagang, dagang apa Pengangguran dalem kan gitu Aduh Sebenernya gua males nih Undang-undang temen-temen gua dulu Apa Temen-temen gua tuh Gara Pasti ceritanya gak bakalan yang serem gitu Pasti bakalan ada lucu-lucunya gitu Tapi ya buat lu gak apa-apa lah Karena memang gua pun gak mau yang bawain cerita tuh yang Kayak orang-orang serem-serem Harus ada unsur komedi-komedinya gitu kan Karena biar Ya gak terlalu tegang-tegang banget lah Nah kali ini gua denger-denger tuh Tadi lu kan sempet cerita tuh bentaran tuh bang ya Iya bang Menurut lu tuh rumah lu tuh angker Menurut gua Dan pengakuan Dari beberapa orang gitu kan Jadi rumah lu tuh katanya tuh deket kuburan Belakang persis di kuburan Kuburan umum apa kuburan? Enggak kuburan Ada kuburan sodara Oh ada kuburan sodara Dan ada beberapa kuburan orang juga ya Dan mula Awal mulanya Kenapa bisa Angker rumah lu tuh Gimana sih? Kalau lu awal mula gua belum tau persis Kalau Misalnya gua yang ngalamin sendiri gua pernah Tadi lu Kaki gua mana ini? Oh ini Gari Sorry Ya Aduh Kalo gua ngalamin sendiri gua pernah bang Jadi gimana tuh? Dari awal nih? Dari awal Dari kita cerita dari malam itu Nah dari malam itu aja Pas Gua Malam itu kan gua Sempet keluar Gua main Gua ngopi-ngopi lah sama temen-temen lah Dan itu pun gak jauh dari rumah Gua ngopi-ngopi Ngobrol-ngobrol-ngobrol Sempet cerita juga ke temen-temen gua Yang apa yang gua jadi Apa yang gua alamin sebelum-sebelumnya Gua cerita juga Singkat cerita gua pulang Gua dianterin gua pulang Kondisi badan lagi kurang enak emang Kondisi badan kurang enak Pas Sampai rumah Gua masuk kamar Gak pake Kemana-mana dulu Gua cuci muka Cuci kaki Gua masuk kamar Emang kamar gua gak pernah dikunci Iya Nah Kalian jadi kunci Kekoncin gua dulu pernah Gua gak pernah konci lagi Nah Dari situ Badan mulai Udah Tadi ngedrop Makin ngedrop nih Gatau kenapa Pas badan Udah mulai gak enak Kayaknya mulut juga gak asem nih kan Mau ngerokok Akhirnya gua bikin kopi Gua ke depan rumah Ngerokok Ke depan rumah gua tuh ada Pohonan Pohon rambutan lah Sorry Pohon rambutan Agak tua Agak gede Dan sekitaran itu Rumah saudara gua semua Asli saudara gua semua Dari bokap Karena Betawi kan Rumah gak mau jauh-jauh Iya lah Gua Ngerokok Ngerokok dulu kali Iya Enggak dinyalain Panesan gak ada asepnya Gue lagi asik main handphone bang Gua lagi asik main handphone Buka IG Youtube-an nih kan Ngerokok Sambil ngabisin kopi Enggak lama Orang dateng nih Karena depan rumah gua jalanan kecil Depan baru penerambutan Orang lewat Ada tetangga gue di belakang sana Gue kayak ngeliat samar-samar Di rumah Ketiga dari rumah gue Kayak ada yang pertama Ada yang ngintip lah Mau termandit lah Karena gue udah cuek Gue orang sini asli Maksud gue takut kan gitu Makin lah makin takut juga gue Itu sosoknya kayak gimana? Yang gue liat Di depan rumah gue itu Di depan rumah gue itu yang gue liat Samar gede Sama ada yang samar kecil juga Tuyul? Enggak tuyul Terisak pang Kepunakan gue kali Gue cuek deh tuh Gue lanjut lagi nih Main handphone Kok Agak beda ya Pikiran gue Emang gue lagi meriang kali ya Lagi ngenak badan Nah pas gue main handphone lagi Kok kayak ada yang Pel-pel-pel gitu Depan rumah Depan rambutannya nih Ada yang samar-samar begitu Gue dulangin nih Set ya kan Mana nih? Gue pengen liat bang Penasaran dong Penasaran ya ya Biarpun ada rasa takut Iya Biarpun ada rasa takut Gue penasaran Oh iya sorry Itu kejadian jam Satu kurang-kurang dikit lah Jam satu ya Jam satu kurang-kurang dikit Gue Ngeliat Langsung Di rumah ketiga dari rumah gue itu Bener berdiri Apaan? Bener berdiri Iya apaan? Apaan ya? Itu yang tadi samar-samar itu Pocong? Bentuknya sih kayak pocong gitu bang Bentuknya kayak pocong Mukanya gelap Gue delengin bang Muka dia tuh gelap Gue giniin Apaan sih gue bilang Maksud gue Kalau mau nampakin Jangan ganggu kek Maksud gue gitu ya bang ya Gue ngomong dalam hati gitu Kalau mau ngerokok Gue masih ada nih Maksud gue kan gitu Kopi gue seduhin lagi Ada Kopi gue banyak gitu Gue masuk Gue belum masuk tuh disitu Gue masih asik ngerokok lah HP gue taruh nih bang Gue nontonin Lama-lama Kok Kayak gue gak sadar Tiba-tiba ilang Tapi gue gak ngeliat dia Brak ilang gitu Enggak Pas lu nengok lagi mungkin ya Mungkin Gue gak Gue Ngeliat pas dia ilang tuh Gue pas Iya abis ngeliat jam Abis ngeliat jam Gue ngeliat jam Set Gue nengok lagi ke depan Loko ilang Ilang Terus Gue masih Gimana ya Masih punya pikiran gini Udah dong Jangan diseng Maksud gue gitu Kalau mau nampakin Yaudah Maksud gue Gue orang sini asli loh Masa mau di Mediin juga Iya Gimana ya Singkat cerita Gue masuk nih bang Gue naruh gelas di dapur Gue nyuci muka lagi lah Gue nyuci kaki lagi Karena abisnya ada luar kan Nah itu kejadian belum lama bang Sebelum kita berangkat ke Prao Oh ke Prao Pas gue masuk Kamar gue gak kunci Gue kan TV gue Gak bisa nyala bang Maksudah Gak bisa nonton TV lah Selain buat gue main PS gitu lah Karena belum beli Itu apa yang disuruh pemerintah itu Gue nonton Youtube Gue malam itu lagi Nggak nonton Youtube-Youtube Lu Gue gak nonton Youtube Yang serem-serem channel-channel lain gitu Gue lagi nonton Ya Bukan kesana loh Ya Channel lain Gue nonton selang berapa menit Gue Kayak ngerasain bang Kayak ngerasain gini loh Nah gitu Buka topi kayaknya Gerai Nah gue ngerasain Ada yang aneh Kayak gak kayak biasanya gitu Anehnya? Anehnya tuh kayak Kok Yang tadi kayak ngikut gitu ya Emang Bener ya kata orang dulu Setan bisa nembus Gue mikir disitu bang Kayaknya gak mungkin dah Gue masih punya pikiran gitu dong Gue Lanjut lagi Sebelum gue pulas Persis dari dapur Kan kamar gue nih Kamar gue disini Kamar tengah Kamar mandi Baru dapur Kan kalo gue nengok gini langsung ke dapur Kayak Ada rasa pengen nengok ke dapur Gitu loh bang Oh kayak digerakin Kayak pengen nengok aja gitu Kayak ada apaan sih kok Beda banget kayak penasaran gitu Kan merinding Penasaran gitu Gue nengok Bener bang Tapi gak jelas Kayak yang tadi gue liat lagi Samar lagi Samar lagi Bang Gunter pulang takut bang Kan kagak Kan kagak kedengeran Oh iya Gak ikut ya Gue gak ajak soalnya Perasaan gue Tadi pas Ini ya pas yang liat di dapur ya Nah dari situ Perasaan gue Kayak gue makin lama makin deket Gitu Itu gue ngambil es di kulkas Sembari mastiin Oh tadi Biasa lagi meriang dah Gue bilang gitu Lagi meriang Selau aja Karena di rumah itu Gue cuman bertiga Gue nyokap gue bokap gue Nyokap bokap gue Satu rumah Tapi di sebelah sana Nah jadi sebelah sini tuh full gue sendiri Kan masuk rumah gue ruang tamu Ruang tamu sebelah kanan Nah kiri tuh langsung kamar gue Nah kak Dari ruang tamu kedua itu Kamar baru Kamar nyokap bokap Biasanya bokap gue tidur di ruang tamu bang Nonton TV Karena kan TV Yang di Kamarnya Sama belum dibeli gitu juga Jadinya gak bisa nonton TV di kamar Gak bisa nonton TV Gak bisa nonton TV Wan bokap gue jadinya tuh Gara-gara itu tuh Terus Gue mikirnya Gue sambung-sambungin aja ya Ini mah ya gue ya Ketumben bokap gue Gue gak di ruang tamu Gitu Bokap gue gak di ruang tamu Mungkin Nah tau dah Gue Masuk lagi ke kamar Biasa kan gue malam geratak bang Ke ruang tamu ini Ke dapur Ke kamar tengah Gue nyari Makanan Gue ke kulkas Gue geratak makanan Gak ada Gue ngambil esen doang Gue masuk lagi Gue tidur tuh persis Ini kamar Pintu kamar Ini Dari sini tuh kasur Kesini Kasur Nah gue tidur pojokan Disini nih Tumben nih Biasanya gue disini bang Gue disini Yang biar bisa nengok dapur gitu loh Iya gitu Kok gue tumben nih Tidur ngadam sini Gue ngerasa bang Lagi kayaknya lagi enak nih Posisi gini Iya kan tidur Nah abis itu Kayak Di dep Kan tadi gue liat di Pas gue ngambil es Di kulkas tuh Gak ada apa-apa ya Gue cuma ngebayangin itu Ah perasaan gue doang kali Gue bilang Gak nyampe setengah jam Gue lagi nonton youtube Gue udah mulai plus-plus dikit tuh bang Karena jamnya udah mulai jam Sengah duaan gitu Kebetulan belakang rumah gue kukuran Dan ada kukuran baru juga Nah Dari situ gue Gue ngerasain lagi Tadi udah mulai tenang nih Gue bilang alhamdulillah udah enakan nih Gue bilang Gue cek lagi nih Set Gak ada lagi Gak ada Gak ada Pas gue nengok keberapa kali Kayak ada yang lewat doang Nah Gue capek Gue bilang gitu Gue ngomong lagi Dalam hati gue Udah kayak jangan iseng Capek but ini mau tidur Ya kan Mau nama abis main Gue bilang Gue tidur Gue Mata gue baru riep-riyep dikit Tau riep-riyep Gak riep-riyep Ya kayak udah mau pules lah Nah udah mau pules gitu Udah riep-riyep mata Agak pules dikit Langsung Kayak di depan pintu kamar gue bang Gue refleks Kayak Lu pernah gak lagi tidur kayak Wah kaget gitu Iya iya Nah itu gue ngerasain itu Dan gue tiba-tiba melek Depan kamar gue tuh Pas gue nengok begitu Depan kamar gue dari Di depan kamar gue Dia langsung masuk kayak Ini yang gue rasain ya Gue kaget Bangun jeder Gue bangun Pas nengok Begitu Kayak langsung ke badan gue bang Nabrak gitu Kayak nabrak ke badan gue Persis disini Di dada Di dada sebelah kanan Yang gue rasain Dan pas itu Gue masih sadar bang Tapi gue dibawa kendali Paham gak lu Kayak gue mau berontak Gue sempet Masih bisa kontrol Gue kalau Gue lepas Bokap nyokap gue bangun nih Kasihnya lagi istirahat Karena kan bokap guru Besok ngajar Maksudnya gitu pagi Yang gue rasain disitu Badan gue kayak Orang apa ya Orang gimana ya Kayak lagi kedinginan Bener-bener Menggigil Wah parah Lebih parah Yang dari Perahu badai kemarin Wah itu aja udah parah Dinginnya Lagi kita Ngerasain yang kayak gini Saya gue Disitu berbacaan bang Apa yang bisa Gue baca Surat-surat pendek lah Apalah Bukan doa makan Doa makan Yang penting bahasa Arab Iya Yang penting bahasa Arab Katanya Tentang bahasa Arab Iya bener Gue baca Surat-surat pendek Sebisa gue Disitu Sempet agak kagum Dan gue mulai ngerasain Dari kaki Sorry Dari kaki sini Sampai Sini pertama mati Itu gue gak bisa gerakin bang Sampai denggul Sampai denggul Di atas denggul Gue masih Kejang-kejang bang Gue kayak orang kejang-kejang Gue ngerasain itu Orang mungkin mikirnya Masa orang kesurupan masih sadar Kan setiap orang imannya beda-beda bang Gue bukan bilang gue Apalah segala macam gitu Enggak Gue sama orang biasa Cuman Gue masih bisa kendaliin Alhamdulillahnya Mungkin kalo gue lepas kontrol Mungkin gue bisa Kesurupan Dan si setannya ini Masih ngelawan bang Gue bacain Dia makin ngelawan Dan gue sempet Punya rasa emosi bang Gue nengok depan pintu Gue ngadumal sendiri nih Yang gue liat depan pintu gue Itu gue lagi berdiri Apaan anjir? Gue sendiri lagi berdiri disitu Lo ngeliat diri lo sendiri Gue ngeliat diri gue sendiri Di depan pintu kamar gue Terus? Bentar Takut bang tidur diri Gak Gak Dan Gue lagi ngerasain itu Tiba-tiba makin naik bang Mati rasanya tuh makin naik Gue makin ke atas paha Atas paha Atas paha Sampai sepinggang Tapi ini tuh kejang-kejang Tapi gue ngerasain Gue ngeliat kaki gue geter bang Kaki gue tuh geter Gue liat Tapi gue gak ngerasain itu Kayak gue pegang pun Gue kayak megang paha lo gitu Gue mikang paha orang lain Nah itu yang gue rasain Dan terus Gue berbacaan lagi Dia sempet ngelawan Dia sempet kayak Berhentiin gue Supaya biar gue buat gak baca Dia sempet Ngomong sesuatu ke gue Apa tuh? Ini gak apa-apa gue Ngomong Tolong sampein Ke keluarga gue Nah pertamanya gue gak tau Ke keluarga si orang yang meninggal ini Si mesetannya ini Demitnya ini Gue kayak ngobrol biasa bang Kayak ngobrol sama Sama elu begini Kayak ngobrol sama orang Lah keluarga lo siapa? Dalam hati bang Gue ngomong Bayangkan gue sendiri disitu Saudara Apa keluarga lo siapa? Saudara lo siapa? Gue bilang Dia bilang Lu jangan pura-pura gak tau Segala macem Blah-blah-blah Gue pura-pura gak tau Lah Gue aja gak tau lo siapa Maksud gue gitu Akhirnya dia Ngomong Gue orang yang Ini 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 Gue gak mau buka ininya lah Ini 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 Yang dulu sering sama lo Gue tau Gue mulai berbacaan lagi Karena gue udah tau tujuan dia Tolong sampein Dia ngomong halus bang Pertama dia gerung Gerungnya gimana ya? Ngegas lah Dia bilang gue kayak ngomong sama orang nih Kayak ngomong sama lo Ngobrol Tapi setengah badan gue nih Kenjang bang Ginin gue bang Serius Dia ngomong Seinget gue aja nih ya Yang gue bilang Seinget gue dia ngomong Tolong lo sampein ke keluarga gue Ini kita ngomong pake bahasa kita aja ya Tolong lo sampein ke keluarga gue Suruh Rajin lagi Ibadah Suruh rajin ibadahnya Bukan cuma buat doain gue Buat diri mereka masing-masing Dan gue ngambil kesimpulan nih Oh jadi intinya Keluarga lo tuh gak mau Ngerasain apa yang lo alamin Gue tau maksud dia Sempet Berhenti lagi bang Gue mau baca Surat itu-itu aja bang Gue puter bang Gue surat itu tuh Gue puter-puter aja tuh surat Yang penting bahasa Arab dah Yang penting bahasa Arab Gue makin Ngerasain Aneh nih bang Badan gue makin Naik lagi nih Begini ya rasanya maksud gue Orang-orang yang liat gue Yang liat Yang gue liat kesurupan itu Mungkin begini rasanya Tapi Alhamdulillahnya gue Belum pernah ngerasain Namanya kesurupan bang Selain itu Dan gue baru ceritain ini Sama nyokap gue Abang-abang gue semua Gak ada yang tau Cuma nyokap gue yang tau Mungkin nyokap gue Dicerita kali ke bokap ya Bokap gue ngomong Ngeritain ke gue Yang dia ngomong Harus lu sampein Harus disampein Harus disampein Terus disampein Enggak Gue ngapakah gak disampein Gue takut Gue takutnya gini loh bang Lu nyampein apaan kemarin Ke keluarga gue Takutnya gue ditanya lagi Takutnya saya dateng lagi bang Dan gue mikir juga Kalau gue ngesampein Ntar dia nanya lagi nih Udah lu sampein apa belum Gak iya Tapi demit masa gitu Kan gak mungkin bang Gue Gilema juga tuh Akhirnya gue nanya guru ngaji gue bang Ada guru ngaji gue dekat rumah Bang Iban ngerasain Kejadian gini Semalam Gue posisi di majelis Nah majelisnya itu di rumah Guru ngaji gue Iban ngerasain ini Dan guru ngaji gue pun udah nebak bang Udah bisa nebak Belum cerita banyak Dia langsung ngomong gini Intinya dia minta sampein doang bang Ke keluarganya Tapi ini sampein jangan Menurut ente Gue gituin bang Itu sih terserah ente Gitu ya Kalau terserah aneh Gak usah lah Biarin Biar nanti dia aja Maksudnya Biar nanti dia sampein sendiri Ke keluarganya gitu loh Nah Guru ngaji gue bilang Ini dia dulu sering sama lu kan Katanya Iya emang sering Itu sering bang dia sama gue Gue emang sering sama dia Tapi gue gak mau nyebut dia siapa Iya Gue gak bisa Gue gak bisa nyebut Yang intinya dia ngasih tau ke Orang terdekat lah mungkin ya Gak mungkin bisa jadi bang Dan Gue besok-besok tidur Di majelis bang Di majelis gue bang Di kobong gue Guru ngaji gue ngomong Lu tumben nginduk mulu tumben Takut lo main kemarin Gue giniin aja Eh jangan sembarangan Ketauin tuh Padahal emang iya Nah dari situ gue belum cerita-cerita tuh bang Ngomong Nyokap gue Gue belum cerita Selang beberapa hari gue baru cerita Ke nyokap gue Semenjak kejadian itu Gue makin sensitif gini loh bang Makin gampang ngeliat Itu Ngeliat hal-hal begituan Pas gue kecil pun Di tempat yang gue Kita balik lagi Yang gue ngeliat di depan rumah itu loh Pas gue kecil Saudara gue pun Sama Dulu lagi bonger kecil Di samping rumah itu Sama Saya Kalau itu Mungkin yang gue liat di luar itu Setan udah lama mungkin Bisa jadi Ini juga udah lama sih Petran Setan ini sih gue Yang ngaduin gue juga udah lama juga Gue udah petran juga Gue dari situ gak percaya bang Pas gue SD Dia cerita itu tuh Kan gue dulu Suka belajar bang Pas gue SD tuh Biar gue pun Gue sekolah Istirahat gue pulang sendiri bang Nah tas gue tuh yang bawin saudara gue Karena gue sekelas sama saudara gue Gue gak pernah balik lagi ke sekolah Tapi gue rajin belajar Dia cerita Gue gak percaya Masa sih udah berapa lama ini Baru ditongolin Tahun kemarin Kejadian tahun kemarin kan Gue gak beli kesimpulan lagi Karena gue pun Gini lah Gue ada kejadian apa Gue simpulin Karena biar ceritanya panjang Biar ceritanya panjang bang Biar asik kali ini Gue simpulin Gue cocok-cocok ini Gue inget lagi Kata saudara gue Ini kalian diliat dulu Pas lagi kencing Lagi buang air kecil Pas lagi buang air kecil Ini kali ya Gue bilang Gue berani pulang ke rumah lagi tuh Beberapa hari Tiga hari atau empat hari Gue siang di rumah Gue siang di rumah main PS Main handphone biasa Kegiatan Tapi kalo udah malem Di kobong gue di majelis Di kobong Tapi itu Sosok siatannya apa sih Yang gue liat Pocong Bebendukannya kayak pocong Pertama pocong bang Kan tadi gue bilang Ada dua Ada yang kecil Ada yang gede Gedenya tuh yang gede Yang kecilnya tuh Yang sebadan sama kita lah Sama kita-kita orang Kayak manusia wujudnya Yang gue liat tuh Kayak manusia bang Gitu Nah Mungkin Gue Gini loh Apa kondisi gue lagi meriang Atau gimana Jadi gampang Iya bisa jadi sih Kalo orang sakit kan Kadang-kadang Ke suges dan lain-lain Itu dia Tapi selama gue sakit Gue pernah tipes bareng Sama DBD Tipes gue kambuh lagi Akhir tahun 2020 Yang kita mau ngecam Itu gak jadi Gara-gara gue tipes Tapi gak ngeliat kayak gituan Enggak bang Alhamdulillah Gue sekalinya tipe sebulan bang Tipe sebulan Tipe sebulan Tenggak gemati What What the fuck Gue belum kawin lagi bang Tapi gokil-gokil lah Gokil Tapi ya Gimana ya Ini sorry Maaf gue potong Sorry gue gak bisa nyebutin ini Dari keluarga mana Ini dari keluarga mana Yang jelas ini gak terlalu jauh Dari rumah gue Ya gue tau sih Gue tau Lu tau lah rumahnya mana Mungkin ceritanya Kayak gitu ya Tapi sekarang kita bakalan tanya lagi nih Ke si mahluk satu ini Sejenis Tapi disitu emang rumah lo angker banget Ada Maksudnya selain dari cerita lo nih Ada beberapa orang yang pernah ngeliat penampakan Atau gak disitu Ada Ada Siapa Contoh si Arief Arief Nah si Arief tuh Dia tau Karena dia main nama abang gue Yang Kan gue empat saudara Gue anak keempat Nah abang gue yang kedua Anak kedua Di kamar Dia kan lu kamar belakang Samping dapur Sempet Katanya Katanya nih ya Ada pocong jadi-jadian Gak tau jadi-jadian apa enggak ya Jadi-jadian gimana Itu pocong beneran apa bukan sih Gitu Tapi Yang gue tanya Sama temen gue yang Inilah Yang bisa Maksudnya bisa Rawang Indigo lah mungkin Mungkin Bisa dibilang indigo Dia bilang itu pocong jadi-jadian Lo jangan takut Itu udah lama banget bang Pocong jadi-jadian itu maksudnya Nge-prank apa Pocong jadi-jadian itu kayak Dia nyari duit bang Di rumah gue Oh nyari duit Iya dia tuh kayak nyari duit di rumah gue Dan itu gak sekali dua kali Ya mungkin abang gue udah pernah cerita Ke si Arief Mungkin Makanya si Arief tau Mungkin temen-temen Adip udah tau Terus siapa lagi selain Arief yang pernah Ngalamin penampangan situ Mungkin danek Karena kan danek belakang rumah gue banget Iya Tadi dia juga ketakutan Ketakutan kan Aduh parah bedah Kuburan di belakang rumah gue Belakang rumah gue Rumah danek Berarti kuburan udah bener-bener aneh Kuburannya banyak gak sih? Kuburan tuh gak banyak bang Ada beberapa? Ya gue gak Gak mau nyebutin beberapanya Kuburannya gak banyak? Gak banyak Gue gak mau nyebutin beberapanya Dan Mungkin lo belum pernah ke belakang rumah gue? Iya belum Belum Dan Gak jauh dari kuburan itu sawah Sawah punya perorangan Ada tetangga gue Dulunya kanang kambing Jadi apa sawah Lapangan Dulu pas gue jadi Pas gue kecil itu lapangan Sawah Setengah Setengahnya lapangan Sama kanang kambing Dan sekarang udah puluh sawah Dan itu emang terkenal serem sih Jalanan situ tuh Gue Gue anak situ asli pun Itu rumah gue Gue bukan takut Gue gak pede aja Gak pede Gitu gak sih ngomongnya? Iya gak pede Iya gak pede Mau lewat situ pun gue ragu Padahal disitu ada rumah Beberapa rumah Di belakang rumah gue itu Oh iya satu lagi nih Lu kan tadi kan sempet bilang mati rasa ya Nah lu bisa sembuh-sembuh gimana tuh? Ya karena gue Piling bang Gue berbacaan Oh berbacaan Surat pendek Apa gue gue baca bang? Gak lah kulhu Gak lah Anas Apalah segala macam Gue baca-bacaan yang gue bisa lah Emang gak banyak surat yang gue bisa sih Makanya gue baca yang bisa aja Iya Dan itu udah gak Dan kebesokannya lu ditampakin lagi gak? Alhamdulillah enggak bang Sampai sekarang? Mudah-mudahan ntar malam enggak nih Siapa tau denger Eh jangan dong Kan kita abis ngegosipin dia Iya Biasanya abis digosipin marah ya Marah biasanya kan Udah tidur di kopong Aduh Aduh Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja kali ya Gue juga gak tau kan gue bilang Sebenernya gue tuh paling males Ngajak-ngajak orang kayak begini Buat cerita Apalagi dari lingkungan Atau temen-temen pendaki gue nih Karena Ya susah gitu Dan Lu jangan pernah berekspetasi Semua orang itu bisa ngomong depan kamera Jujur Ini tuh susah banget sumpah Ya gue tau kalo misalkan di tongkrongan itu Cerita itu gampang Tapi kalo misalkan udah depan kamera tuh Mereka pasti gelagapan Jadi ya Lu mohon dimaklum aja gitu Dan gue pun Gue pun yakin Kalo lu pun cerita depan kamera Gak mungkin lancar gitu Karena ya memang sulit Gue pun pas awal-awal pun sama Kalo kayak gitu Jadi kayak susah lah Jadi kalo misalkan Menurut lu Wah gini bang Gini bang Tolong dimaklum Ya gitu Karena ya mau gimana lagi Karena lu juga kan sering maksa gue Buat datangin narasumber Narasumber gitu kan Jadi akhirnya ya gue bawa Orang terdekat dulu gitu kan Sampai Jadi nanti kalo misalkan Lu maupun Ada yang punya cerita orang Lu bisa DM ke Instagram gue aja Terus lagi Dan sorry bang Gue potong Emang Kalo Cerita di kamera Emang bener susah Gue pun ngerasa Kok jadi gak serem nih Cerita gue ya Yang gue ceritain di tongkron Gue tuh malah serem Jadi kayak ada Gimana ya Emang bener bang Iya susah kan Iya susah Nah mungkin cukup sekian aja Bagi buat lu yang Punya cerita horror Atau lu mau jadi narsum Di tempat gue Di Samsul Mr. Horror Lu bisa DM ke Instagram gue ya Di samsul.1010 Mungkin gue Samsul Mr. Horror undur diri Dan Gibran Undur diri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax